Jadikan konten, aku pengen konten itu sekedar hiburan Kalau untuk konten pahala, aku takut soalnya sedikit aja hati ria Pahalaku hilang, itu yang aku takutin Memang kita mencontohkan hal baik, itu hal baik Artinya, nih gue begini, gini, gini Namanya hati kan mana tau ya manusia ya Sedikit hati bangga aja, gue bisa berberi Disorot kamera, dilihat orang Itu yang saya takutin gitu Makanya penonton-penonton dulu pernah bilang kan Sama tetangga-tetangga saya di sepatan Area itu, itu kan bukan saya yang ngomong ya Area itu kalau habis joget, main tiktok Hasilnya suka dibagi ke anak-anak yatim Itu tetangga sendiri yang ngomong, bukan saya ya Makanya saya mah, biar orang tau aja gitu Itu doang Tapi kalau ada orang yang nyuruh, tantangan bang Duat konten berbagi dong Insya Allah kalau memang itu permintaan temen-temen Ya aku mau gak mau, aku lakuin Tapi kalau enggak ada yang minta, ya enggak aku lakuin Selagi orang itu enggak minta untuk konten berbagi, aku enggak siap Tapi kalau ada yang minta, enggak apa-apa, aku gas Menjaga keromantisan pingkan itu sebenarnya gini Pingkan itu kan, dia tuh tipikal cewek yang dulu pernah terluka Pernah trauma gitu kan Dan dia tuh, intinya dia butuh kasih sayang Materi, semua juga manusia butuh materi Tapi bukan dijadikan pokok utama gitu kan Kita materi bisa dicari bersama Tapi kalau kebahagia ada itu sebenarnya dapet Ketulusan gak ada, buat apa Ya kan gitu, intinya dia pengen kesitu Dan aku hadir di kehidupan dia Dia juga sempat bilang Kalau dia nyaman sama aku Aku tuh seperti apa ya Seperti Dia belum pernah merasakan Suka atau cinta sayang Sama cowok dari sebelum-sebelumnya Dan aku orang yang ibaratnya kedua dari sebelumnya gitu Dan bahkan bisa lebih dari itu Dia pernah ngukapin itu Gak aku sendiri Makanya dia suka takut Kalau aku pergi jauh Dia diikuti terus Ini aku kesini aja sebenarnya Aku udah Dia selalu ikut Pengen ikut, pengen ikut, pengen ikut Bukan aku gak mau Bukan gak mau beribetan Lalu aku mengobati dia Supaya suatu saat Aku ada apa-apa Dimana keperluan Tanpa aku disamping dia Dia bisa percaya Dia bisa kuat Tujuannya itu ya Pak? Tujuannya itu Aku mengobatin trauma dia Supaya dia tuh Kalau Ini ditinggal aku ke Indomar aja Ikut Ikut Langsung gemeter Dia kalau aku pergi kemana Ikut Aku gak mau ikut Gitu Jadi aku bingung Nih orang Traumanya kok sampai segininya Gitu kan Makan aku berusaha mengobatin trauma dia Setelah Setelah Alhamdulillah nih sekarang dia bisa aku tinggal Tadinya gak bisa Ini gimana gak? Ini kan di BSD Aku disini Ini bisa dia Aku tinggal Setadinya gak bisa Bawa-bawa anak Terus pagi-pagi ikut Disini juga dia paling ngelap Gak ngapa-ngapain Aku kasian Lebih baik disono Anaknya ditinggal Nanti di bulanan Hanya untuk ngikutin aku pulang sore Tujuan aku baik kan? Jangan Yang penting lah Komunikasi Itu aku juga Aku ngelap Aku ngelap dah Biar kamu percaya Aku gak kemana-mana Aku bisa di pasar Perlahan Aku perlahanin Merasa hati Sedikit-sedikit Mulai itu Agak terbuka Gitu artinya Gitu Kak Kapingan kan suaranya juga masih bagus banget Gak ada niat maksudnya Bikin lagu lagi Nyanyi lagi Karena rutin kapingannya Ada Aku ada niat kayak gitu Dia juga udah buat lagu Berdua gitu ya Duet Oke Rencana kita sih mau launching ya Kapan? Entah itu kapannya Sekalian buat channel youtube Gitu kan Aku mau bikin duit single Duet bareng Yang udah diciptain Ya kan judulah Cinta sederhana Gitu kan Ini kan udah Mau dipersiapin Cuma tinggal tinggal aja gitu Udah Ini udah kayak Latihan total Sekaman udah Belum Rencana Minggu-minggu besok lah Gitu Sebenernya Ada yang mau aku sampaikan juga nih Satu hal Artinya kan Masalah GIP berbagi ya Kita Dari Ini pribadi Dari aku Nge-lab aja Kan banyak orang Yang Rekor ya Video aku Direkam Di posting Di posting Terus di posting Di youtube Rekaman aku Becada kan suka Banyak tuh di lab Yang kocak-kocak Itu juga Sebagian aku udah berbagi Sama Orang-orang Artinya Mereka Nge-record Video aku Tanpa izin Di lab Terus di posting Di youtube Buat aku gak masalah kan Gitu kan Itu dari situ juga Mereka mendapatkan keuntungan Ya Mendapatkan keuntungan Itu juga aku udah berbagi Sama mereka Tanpa Tanpa kita sadari Gitu Aku ikhlas Dan dia pun Untung Gitu kan Itu pun udah Sebagian aku berbagi Sama mereka Gitu Dari situ juga Aku gak apa-apa Bicarakan Ini itu Gak apa-apa Aku orang gak apa-apa Dan yang Mereka ngambil keuntungan Dari kamu Sama kopi Buat aku Buat aku Kalau dia ngambil keuntungan Dari aku Yang bukan dari youtube Aku kan kalau youtube Sanya aku bikin youtube Pribadi Otomatis gue buat hak cipta dong Ya Tapi kalau untuk di tiktok Mereka ambil Lalu dia posting di youtube Dia Buat aku gak masalah Gak apa-apa Biar mereka juga kebagian Rezeki juga Saling ngasih rezeki lah Gitu buat aku Nanti dia dapet rezeki Dari postingan aku Youtube dia Aku juga nanti Dapet rezeki juga Dari orang lain Gitu aja Saling bales-balesan Saling bantu Saling bantu Bantu Kak Tahir nih dari aku Cara menghindari Yang ribut-ribut semuanya Itu kamu Cara menghindarinya Gimana lagi nih Kak Satu-satunya jalan ya Cara menghindarinya Gitu Pingkan itu Sekarang aku udah tau Jadi Kalau aku salah Minta maaf Langsung minta maaf Langsung ciumin dia Terus Terus Sampai diadem Udah itu Sekarang aku udah tau Udah kuncinya Udah Karena dia butuh Kena Ya seharusnya kamu ciumin aku dong Terus Ciumin aku terus Sampai aku Lulung gitu Jadi aku udah tau nih kuncinya Terus dia juga Aku udah janji Kalau Oke aku gak akan kayak gitu Tapi kalau setiap aku salah Kamupun salah Udah Jangan pernah diperpanjang Jangan dibahas lagi Terus-terusan Lo tutup Aku sayangin kamu Jangan diungkit-ungkit terus Udah gitu Udah kita udah Berbuat komitmen Perjanjian tuh Sebenernya bertengkarnya Bukan karena Kayak selingkuh lah Orang ketiga Enggak Cuman salah Dikasi aja gitu doang Itu Pekertian Saling memahami Karena kan kita Nikah juga cepet Baru dua minggu langsung nikah Jadi Ibaratnya Nikahnya tuh baru pacaran Habis nikah baru kita pacaran Wajarlah gitu Belum saling memahami Oke 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 Dari mau nunci kalian apa? Oh iya Boleh 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 Sudah Oke Dari ya Berarti Sedikit kemarin nih Soal yang live itu kan Ramean bagi Ledizen yang bertanya-tanya Ini Ada santan-tentanya gak sih Sampai settingan Gak ada Gak ada Gak ada settingan Supan demi Allah juga Gak ada settingan Ini real Bila perlu aku kasih tau WA-nya Nah Bila perlu aku kasih tau WA-nya Handphone aku Waktu itu posisi gak aktif Dan nelfon Ada Ini gak ada real Gak ada settingan Aku ini emang bener-bener cinta Saling cinta Kalian tuh salah Menganggap ini settingan Gak Kalo ini settingan Rezeki aku seret Ini aku udah ngomong sama pemingsan Semuanya gitu ya Di Indonesia lah gitu ya Kalo ini settingan Rezeki aku seret Karena kan dulu pernah aku bilang gini Kalo memang gua settingan Aku dulu waktu nikah itu Nelfon itu Bukan karena settingan Karena permintaan netizen Kak Kalo Dulu kan kita kenalnya kan Di tiktok Challenge-challenge Akhirnya kita jadian kan Pacaran Kalo nikah Nelfon ya kak Gitu Aku mau ngasih hadiah Mau ngasih saweran Blah-blah Ada yang transfer Itu kan permintaan Temen-temen Karena mereka netizennya sendiri yang suka Jadi kita live Ya orang yang nyinyil mah Ngegapi settingan Itu gak pasti Kita Kalo memang aku settingan Aku nikah bawa kalian wartawan Bener gak? Aku gak bawa wartawan kan Tiba-tiba meledak aja Ya itu bukan kesalahan aku Ya kan ya emang itu sejadi waktu berjalan Gitu Aku juga sebenernya gak mau Kayak begini dikenal orang Kita Ini namanya Aku nikah sama artis Pasti jadi bahan ngomongan Binkan Terkenalnya Artis TV Aku Dikenalnya Kayak di tiktok Seleb tiktok Selegram Gitu Masih cepet aja Berjalannya Apalagi jaman sekarang kan Tahu sendiri Di media sosial Berita apapun Langsung hangat Gak kare Kemarin tuh waktu Wifi itu Berantik Berapa Ada keselajaran Atau gimana sih Kalo yang Kare Gak Gak sengit ya Jadi aku pulang Terus Aku langsung Nge-lab Close Masalah ribut Di sebelumnya Terus Pas aku nge-lab Dia ngomong Dibahas lagi Kan ini lagi nge-lab Kata aku bilang Aduh Ngomong kemana-mana Ya kan Akhirnya aku ambilkan handphone Udah lah Udah lah Aku pergi itu Mengintari Supaya gak jadi Pertengkaran hebat Dia langsung lari-lari Menjar aku Tuh gitu awalnya itu Jadi gak ada di unsur Aku ribut Di live ini Bener real Aku bertengkar real Gak ada settingan Gak ada settingan Iya Itu Tau 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 itu kan kalo marah itu nadanya merah aku kan selalu gini udah oke karena aku ngerti dia punya trauma yang kemalem aku paham aku juga gak orang terlalu peka pengenin dia tuh kalo lagi marah aku udah minta maaf selesai tapi pengen dia ciumin terus ciumin aku terus pokoknya ciumin aku terus sampe aku adem aku kurang ciumnya jadinya dia marah kemana-mana itu doang masalahnya makanya aku bilang ribut settingan saya baca-baca di selagam komen-komen masya Allah orang segininya dia belum tau ya kenyataan gak ada settingan sama saya dimirin cuman bedanya posisinya lagi nge-lab biasanya kita ribut gak pernah nge-lab aku juga sering berdengkar gak aku labin ini mah lagi kebetulan aja kebetulan lagi nge-lab dimain surprise ya katanya tadi iya nge-labnya itu ini aku udah nyampe di parkiran ntar dia dateng eh penonton gini-gini gak taunya bahkan ada ujungnya ujung-ujungnya bertengkar makanya aku ambil aja labnya langsung aku pindah itu neta aku pergi itu supaya menenang dia dia gak mau kalo ribut itu aku suruh kayak kabur ninggalin dia takut aku gak bilang cerai aku mah bilang udah lah aku pergilah pusing aku sama kamu begitu terus kita masing-masing aja kamu kesana aku kesinilah hatinya aku mau nenangin kalo disitu ada warung dimana aku gak duduk udah di warung mau opi kayak ngerokok ntar aku balik lagi supaya gak keras gak ini gitu kan ibaratnya gini loh pepatah ada orang mau bakar api bakar sampah aku bawa bensin terus aku gak jatuh di tiang ngejeblok gak tuh otomatis aku menghindar dong ya yaudah aku menghindar gitu doang jadi dia bilang kamu cerain aku yang ngomong cerai siapa mambo parah kan itu orang gak ngomong cerai kecuali aku bilang aku talak kamu hari ini aku cerain kamu selesai nah baru jatuhnya talak makanya orang bilang kak kalo bertengkar itu laki-laki kalo udah bilang pergi kalo bilang kata masing-masing itu udah talak kata siapa ngaji dimana ilmunya dimana ibu bapak aku aja bilang kalo bertengkar jangan pernah ucap kata talak atau cerai kalo mau pergi pergi aja gitu kita kan namanya pergi kita tau kan orang laki-laki pernah bilang aku pergi ya pergi kerja aku pergi ya pergi ke warung masing-masing ya masing-masing kamu di rumah saudara deh aku di rumah saudara kamu di rumah teman masing-masing aku di sini itu kan kata masing-masing gak ada kata cerai ataupun talak maka harus paham dalam arti kata ucapan gitu tapi ada gak sih kayak termasih ini hatinya kak Arya gitu gaman sampai ke ucap itu kata cerai itu enggak gak bakalan aku kan pernah bilang aku seributnya aku aku gak akan pernah ninggalin kamu dengan kata garis miring cerai talak aku pergi ninggalin kamu sebentar untuk ngenangin pikiran kamu selesai itu aku balik lagi terus dia bilang aku kira kamu pergi selamanya makannya dengerin dulu jangan asal ngucap kata bilang cerai-cerai aja ngomong cerai siapa aku bilang gitu begitu laki-laki yang bener mah kayak gitu menenangin gini walau aku udah manjain kamu aku udah minta maaf kamu manjain nyerocos aja kalau laki-laki yang lain emosian gimana keluar kata-kata kasar aku gak mau itu ntar kalau kontak fisik gimana aku bukan tipe cowok yang enteng tangan lebih baik aku menghindar gitu loh karena aku gak mau karena laki-laki itu prinsipnya gini kalau udah enteng tangan kebiasaan kesananya aku gak mau kayak gitu kalau Kak Ping kan trauma apa sih tadi? ah? punya trauma apa? trauma dia punya trauma dia punya trauma ya masa lalu ya gitu lah pernah ditinggalin gitu di saat sayang-sayangnya di saat lagi eh ya kalian tau sendiri ya kisah-kisah Ping kan sebelumnya kan di ini-ini juga udah pada tau jadi dia ketika dia dapet yang bener-bener sayang percaya tulus dia trauma itu di benak dia ini lagi maka